Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kita bisa berjumpa secara online Dalam pembelajaran online mapel akidah ahlak Sebelum kita mulai, Pak Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Mungkin banyak diantara kalian yang belum tahu Karena kalian adalah siswa yang baru tentunya Nah, akan Pak Guru kenalkan ya Nama Pak Guru adalah Pak Ari Kuswanto Sering dipanggil Pak Ari Pak Guru mengajar di MTS Negeri 1 Banyumas Dan insya Allah nanti kita akan belajar bersama ya Dalam pembelajaran online ini untuk mapel akidah ahlak Pada kesempatan kali ini Oke, anak-anak semuanya Sebelum kita mulai pembelajarannya Pak Guru juga berharap ya Kalian harus semangat dalam belajar Rajin belajar Biar nanti kalian bisa menguasai materinya dengan baik Dan yang lebih penting adalah nanti kalian bisa mengamalkan Mengamalkan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Oke, anak-anak Baik Pada pertemuan yang pertama ini Nanti Pak Guru akan menyampaikan Pokok-pokok materi ya Yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan Ya, jadi nanti akan Pak Guru sampaikan Kompetensi dasar Nah, pengetahuan Ya, meliputi apa saja Nanti kita akan bahas satu per satu Sudah siap? Oke ya Kalau sudah siap, ayo kita mulai Nanti di semester yang pertama ini Akan terbagi menjadi lima pokok materi Atau lima beb Ya Jadi nanti ada lima beb Ada lima KD Apa saja? KD 3.1 Perhatikan ya Yang pertama adalah Memahami dasar tujuan Dukti atau dalil Akhidah Dan manfaat mempelajarinya Ya Jadi pada KD 3.1 Nanti kita akan mempelajari dalil Nah, tujuan Dasar Dari akhidah Islam Itu apa saja Nah, ini akhidah Islam Hal yang sangat penting ya Yang sangat pokok Krusial dalam kehidupan kita Makanya kita harus Tahu Dalilnya seperti apa Tujuannya seperti Apa dan manfaat Tentunya Dalam mempelajari akhidah Islam itu Apa bagi kehidupan kita Nanti kita akan bahas di bab yang pertama Paham ya anak-anak ya Nanti boleh disambil dicatat ya Ini silahkan KD 3.1 Silahkan kalian cadang Kemudian Yang kedua KD 3.2 Atau bab yang kedua Kita akan menganalisis Sifat Sifat wajib Mustahil Dan jais Allah SWT Beserta Bukti atau dalil Nakli Dan Aklinya Nanti di bab yang kedua Kita akan mempelajari Sifat-sifat wajib Allah SWT Sifat mustahil Dan sifat Jais Allah Ini penting sekali ya Agar kita mengenal Allah SWT Sebagai Tuhan Kita ya Diada Tuhan selain Allah SWT Maka kita harus Mengenali Sifat wajibnya Sifat mustahilnya Dan sifat Jais Beserta Dalil Baik itu Dalil akli Maupun dalil Naklinya Bisa dipahami ya anak-anak? Ya Itu bab yang kedua Bab yang ketiga Atau KD 3.3 Nanti kita akan Menganalisis Konsep Dalil Dan dampak positif Taubat Taat Istiqomah Dan ikhlas Ya Nanti kita akan Mempelajari Akhlak yang terpuji Nah Di antaranya adalah Taubat Kita akan pelajari Apa itu Taubat? Dalilnya seperti apa? Dampak positifnya Seperti Apa? Ya Kalian tentu tahu ya Taubat itu adalah Memohon Ampunan Allah Subhanahu Kuwata Nah Sebagai umat manusia Kita tentu Tidak luput dari dosa Makanya kita penting sekali Bertau Bertaubat Bagaimana? Nanti kita akan bahas Di Di bab yang Ketiga ini Ya Kita akan bahas Di bab yang Ketiga ini ya Kemudian Taat Nah Ini Taat juga Penting ya Kita sebagai Habak Allah Lalu senantiasa taat Beribadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala Demikian juga Istiqamah Kita harus senantiasa istiqamah Menjalankan ibadah Kemudian ikhlas Dalam beram Beramal Ya Dalilnya seperti apa Kemudian dampak positifnya Seperti apa Nanti kita akan kupas Secara detail Ya Di bab yang Ketiga Atau KD Tiga titik Tiga Bisa dibahami ya Anak-anak ya Sampai disini Oke Baik Untuk selanjutnya Bab yang keempat Atau Tiga titik Empat Nah apa Yaitu menerapkan Adab dan Fadilah Solat Dan Zikir Istifar Solawat Dan Kalimat La ilaha Illallah Ya Nanti kita akan Membahas Fadilah Solat Ya Dan Berzikir Setelah Solat Ya Istifar Solawat La ilaha Illallah Dan kalimat Kalimat Tayyibah Ya Ini penting sekali ya Karena Berzikir Merupakan bagian Ibadah Apalagi Solat Merupakan Kewajiban kita Sebagai umat Islam Ya Kita harus bisa Mengamalkan Dalam kehidupan Sehari-hari Dan Diharapkan Kita menjalankan Ibadah Solat Dengan Benar Oke Anak Dan yang Kelima Yang terakhir Nanti kita akan Membahas Mengenai Menganalisis Kisah Keteladanan Nabi Sulaiman Alayhi Salam Ya Menarik sekali kan Oke Mungkin kalian penasaran Walaupun mungkin Sudah ada yang Tahu Bagaimana kisah Nabi Sulaiman Tapi Ya Nanti akan kita bahas Secara lebih Detail lagi Biar nanti kita bisa Mengambil Hikmah Dalam Kisah Keteladanan Nabi Sulaiman Alayhi Salam Tersebut Oke Anak-anak Bisa dipahami ya Ya Baik Jadi Pada kesempatan ini Ada berapa bab Ya Ada 5 bab Yang akan kita bahas Di semester yang Pertama ini Ya Selama 6 bulan Insyaallah Ya Mudah-mudahan Kita selalu diberi Kesehatan oleh Allah SWT Baik Pak Ari Simbulkan lagi ya Dari awal sampai akhir Bab yang pertama adalah Memahami Dasar Tujuan Bukti Dalil Akhidat Islam Dan manfaat Mempelajarinya Bab yang kedua Menganalisis sifat-sifat wajib Mustahil Dan jais Allah SWT Beserta bukti Atau dalil nakli Dan aklinya Kemudian Menganalisis konsep Dalil Dan dampak positif Taubat Taat Istiqomah Dan ikhlas Kemudian Yang keempat Atau 3.4 Menerapkan Adab dan Fadilah Solat Dan zikir Istifar Solawat Kalimat La ilaha illallah Dan KD 3.5 Atau bab yang kelima adalah Menganalisis Kisah Keteladanan Nabi Sulaiman Alihissalam Oke Silahkan nanti kalian catat ya Nah Catat materinya Dari awal sampai akhir Ya Dan setelah itu nanti Kalian Persiapkan diri Untuk belajar Ya Satu semester ke depan Semoga kalian tetap sehat Tetap semangat Dalam menurut ilmu Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Kalau nanti ada Yang belum paham Bisa ditanyakan Pak Guru ya Melalui Pia WA Atau yang lain Oke Demikian penyampaian materi Kali ini Ya Apabila ada kekurangan Maka untuk bisa di Maafkan Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax